Welcome back di Belanjarnesia channel kali ini kita akan membahas sertifikat bisa digunakan sertifikat seminar sertifikat untuk pelatihan tampilannya seperti ini nanti kita akan demonstrasikan silahkan dapatkan file nya ada di durasi ke 3 menit kita langsung saja pada tutorialnya oke teman teman disini kita buat dulu satu buah page kita file lalu pilih new seperti itu teman teman oke kalau sudah dipilih saja ukurannya 4 yang kita contohkan disini kita ambil landscape saja satuannya kita pilih cm kalau sudah tinggal ditekan create oke kita sudah punya satu buah adbot ya disini ukurannya sudah 4 silahkan kita buat dulu satu buah rectangle seperti ini teman teman untuk rectangle nya ini sudah punya ya kita buka dulu di bagian layer ya disini di bagian layer kita copy dulu untuk rectangle nya jadi kita punya 2 ya jaga jaga yang pertama dan yang kedua yang pertama kita hilangkan saja dulu selanjutnya kita akan oke kita buat dulu satu buah garis ya menggunakan line segment silahkan dibuat miring teman teman sambil ditekan zip ya kalau tidak ditekan zip ini bebas kalau tidak ditekan zip jadi bentuknya seperti ini ya jadi lebih kaku atau lebih terarah kalau sudah teman teman silahkan ditekan alt lalu geser ke bawah ya oke seperti itu oke yang diturunkan nanti bisa diperkirakan ya untuk bentuknya setelah itu teman teman bagian yang ini kita drag ya ke sebelah kanan sambil menekan alt seperti ini lalu kita kompon setelah di kompon kita klik kanan lalu di transform ya maksudnya di transform dipilih reflect ya kita preview dulu bentuknya menjadi berhadapan kita tekan oke dan kita turunkan sedikit oke seperti itu kalau dirasa sudah cukup teman teman nanti ya untuk lebarnya dan lain lain bisa disesuaikan oke yang ini kita release dulu untuk komponnya jadi di kompon itu disatukan ya maksudnya oke kalau sudah teman teman kita seleksi saja semuanya seperti itu lalu disini kita pilih fade finder di bagian atas ada disini ada divide ya dpd kita klik saja untuk dpd nya ini otomatis semuanya menjadi untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih jadi terpotong kita ungroup oke teman teman ini menjadi sudah terpotong semuanya untuk bagian bagiannya bagian yang ini kita pilih di swatch untuk warna ungu dan bagian yang ini kita pilih di swatch untuk warna kuning atau warna oranye juga boleh oke kita seleksi saja semuanya kita hilangkan untuk outline oke ini sudah selanjutnya teman teman silahkan buat lagi satu buah garis seperti yang tadi tapi dengan arah yang berlawanan menggunakan tombol zip seperti itu oke ditekan tombol zip sambil di drag dari kiri ke kanan sambil miring kita simpan saja di bagian bawah seperti ini teman teman dipaskan ke dalam pojoknya lakukan hal yang sama dengan yang tadi gunakan line segment dipaskan tekan tombol zip lalu di zoom dulu dan kita simpan di bagian bawah oke seperti itu kalau sudah kita seleksi dulu lalu dipilih bagian yang ini dan kita pilih divide ini juga sama kita pilih bagian yang ini dan dipilih divide oke ini sudah terpotong kita pilih ungroup ini pun sama terpotong kita pilih ungroup sekarang kita buat satu buah gradasi teman teman disini kita masuk tab gradient kalau teman teman belum ada bisa dipilih di bagian windows terus cari disini ada gradient kalau sudah ada tinggal di klik saja disini turunkan ke bawah seperti itu lalu di delete dan kita drag ini juga di delete jadi dimasukkan warna ungunya saja dipilih silahkan di cek di tab color disini tab color kita turunkan untuk warna ungunya maksudnya kecerahannya oke seperti itu selanjutnya teman teman di tekan tombol G atau di toolbox disini ada kita drag saja seperti itu jadi diusahakan warnanya itu seperti warna yang berhadapan gradasinya ini sama bisa ditekan tombol I terus dipilih bagian yang kiri tekan tombol G terus dibuat berhadapan boleh berhadapan seperti ini atau berhadapan seperti ini juga boleh yang penting kita bisa melihat perpotongannya oke seperti itu oke selanjutnya di bagian kiri juga lakukan hal yang sama teman teman tinggal ditarik saja ke bagian bawah terus di delete ya untuk warna ungunya yang ini kita tarik ke bagian kanan ini kita delete saja oke setelah itu teman teman kita klik dulu dua kali ini kita turunkan untuk warna kuning atau agak kecoklatannya atau bisa juga kita ditambahkan agak kemerahan juga boleh kita pilih disini tap tombol gradient lalu kita dragkan saja seperti itu lakukan hal yang sama untuk warna sebelumnya kita bisa memilih disini ada air dropper dipilih saja kita pilih gradient lagi lalu disesuaikan untuk warnanya boleh berhadapan atau boleh juga digunakan secara linier dari satu arah kita buat satu arah juga seperti ini boleh asalkan kita bisa melihat efek dari timbulnya seperti itu selanjutnya teman teman sekarang tinggal kita beri efek untuk bayangan kita bisa menggunakan manual atau bisa menggunakan styles yang di efek ini kita menggunakan manual saja tekan D jadi kita ubah menjadi warna hitam seperti itu terus untuk outline kita dihilangkan dan kita kasih disini efek ada blur ya efek terus ada blur ada gaussian blur ditekan preview nya teman teman seperti ini kita sudah punya disini jadi efek blur nya kita tinggal tekan ok dulu dan coba disimpan di paskan disini style nya kita ganti opposite nya di bagian bawah teman teman bisa dilihat disini di appearance kita pilih opposite nya yaitu ada multiply jadi warnanya supaya hitam sempurna seperti itu oke kita turunkan ke bawah dengan control kurung kurawal kiri beberapa kali oke ini sudah bisa lihat teman teman disini kita sudah punya satu ya untuk bayangannya untuk opposite nya juga bisa diatur teman teman disini dikurangi oke selanjutnya kita duplikat saja teman teman ditekan alt terus di drag sebelah kanan kita perbesar sama lalu turunkan ke bawah dengan control shift kurung kurawal kiri ya ini terpotong karena di bawahnya ada jadi ini turunkan ke bawah control kurung kurawal kiri oke lakukan hal yang sama untuk membuat style dari bayangan bagian bawahnya seperti itu kita buat saja di drag saja di duplikat teman teman terus bisa kita rotasikan seperti itu kita turunkan disiapkan disini kita perkecil karena disini segitiga nya lebih kecil kita turunkan ini sudah ada di bawah ini kurang bawah kita turunkan ctrl shift kurung kurawal kiri oke seperti itu ini sudah ada teman teman kita sudah punya style untuk frame nya kita menuju ke layer kembali ya di layer disini masih ada retangle yang pertama ini adalah retangle yang pertama yang kedua atau dibalik juga bisa ini yang pertama dibuat maksud saya kita bisa lihat ini adalah yang di hidden tadi sekarang kita perkecil caranya teman teman supaya tidak distorsi atau perbandingannya sama kita bisa masuk tab experience disini terus kita pilih fx dan dipilih path lalu ada offset path jadi offset itu fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil dengan perbandingan yang sama kita pilih preview bisa dilihat teman teman ini sudah membesar kita ditekan saja disini kasih tanda minus maksudnya supaya lebih mengecil kita beri misalkan minus 4 nanti teman teman bisa disesuaikan oke seperti ini sudah ini bisa dilihat teman teman sudah ada lalu kita dilepas ya untuk experience nya disini teman bisa dilihat ada offset ini sebelum dipakaikan offset sedangkan ini setelah memakai offset oke selanjutnya di bagian offset disini kita lepaskan atau kita buang untuk efek offset nya teman teman bisa dikeluarkan dulu biar kelihatan kita pilih ada expand experience ya maksudnya menghilangkan efek offset nya seperti itu ini bisa dilihat teman teman tapi di bagian ini ada objek lagi jadi seolah-olah ini di group jadi kita tinggal di ungroup saja ini sudah ada sudah ada 2 teman teman ini bagian putih dan ini bagian warna hitam jadi ketika di expand itu jadi 2 disini tidak seperti biasanya yang saya lakukan tapi tenang masih bisa diatasi caranya seperti barusan oke kita simpan di tengah disini pilih center yang juga pilih center oke sekarang tinggal kita kasih saja outline warna hitam dulu ya kita perbesar teman teman oke nanti untuk efek offset nya teman teman bisa disesuaikan ya sekarang kita beri disini efek nya yaitu emas ya kita bisa memilih palet warna emas nya itu ada di swatch ya ada di swatch terus dipilih ada metal ya disini metal di klik saja warna metal nya bisa dilihat disini ada beberapa pilihan palet warna emas ini barangkali teman teman bisa memakainya caranya tinggal di drag saja ke dalam bagian gradient bisa dilihat ini sudah berubah teman teman oke seperti itu bagian warna yang tidak perlu kita bisa dibuang saja iya seperti itu ini untuk pembuatannya ya oke bisa dilihat teman teman ini warna emas nya sudah masuk ya hanya disini bagian ini kita naikkan ke atas ya oke jadi kita naikkan dulu ke atas di warna yang ini ada di bagian atas kontrol kurung kurawal kanan seperti jadi menutupi ini juga sama kontrol kurung kurawal kanan kurung kurawal tutup ya atau kurung kurawal kanan ini bisa lebih dipareasikan juga teman teman sama ya tinggal dipilih di tab color disini kalau ingin lebih beri cahaya atau warnanya ingin lebih coklat juga bisa di custom lagi seperti itu nanti juga teman teman silahkan boleh diganti juga warnanya disini ada settingannya ada RGB ada HSB ini teman teman juga bisa merubahnya ya seperti itu oke sebentar kalau saya sukanya warnanya itu agak gelap ya untuk warna emasnya jadi seperti itu ini dibuang saja dan biasanya supaya lebih kelihatan itu ditambah lagi ya untuk area gradasinya karena disini untuk bagian gradasinya itu panjang ya frame seperti itu kita juga bisa memilih untuk radial pada jenisnya seperti itu kalau radial itu agak melingkar ya ya seperti ini ini warna putihnya jadi terlalu kontras ya kita kasih saja warna kuning oke ini juga sama warna kuning ini juga sama warna kuning untuk ini kita beri warna lebih gelap lagi ya seperti itu oke kalau sudah teman teman nanti silahkan lah itu disesuaikan saja ya sesuai dengan kebutuhan oke sebentar kita pilih dulu harusnya ini warnanya tadi lebih ke kuning oke ini juga sama lebih ke kuning ini juga sama ya kurang lebih seperti itu teman teman untuk men-setting warnanya disesuaikan dengan selera nanti juga file juga akan kita bagikan seperti yang ada di dalam thumbnail oke kalau sudah sekarang kita masukkan deskripsi disini untuk deskripsinya teman-teman tinggal menggunakan tipe tool saja ya disini ada tipe tool saya sudah siapkan untuk tulisannya dan lain-lain disini supaya tidak terlalu lama teman-teman tinggal di copy saja ya oke selanjutnya kita buat disini seperti sebuah lipatan atau sebuah tonjolan teman-teman caranya kita menggunakan bagian yang bawah saja kita drag oke seperti ini setelah itu kita klik dulu dua kali ya kita di isolasi saja supaya lebih mudah teman-teman oke ini bisa kita custom lagi ini kita naikkan saja oke ini juga sama ini tidak harus selalu sama teman-teman tapi yang penting kemiringan di garis sebelah kiri itu tidak berubah ya oke karena kita mengikuti bentuk awal yang ini kita buat saja satu buah gradient disini pada bagian fill yang ini kita ganti menjadi warnanya yaitu warna abu-abu saja yang ini kita warna putih tapi dikasih 0 ya tekan G kita rotasikan teman-teman disini untuk proses gradasinya ya jadi pada bagian ini kita hilangkan kita tekan skip dulu biar kelihatan ya ini masih terlihat tekan G kembali kita tarik oke oke kita atur dulu teman-teman coba kita cek dulu ya disini sudah kelihatan untuk garisnya hanya warnanya masih terlalu kuat ya kita kurangin lagi sekitar 60 kurang lebih lah oke ini bisa dilihat teman-teman sudah ada oke sekarang kita duplikat ya kita drag saja hanya yang di bagian ini lebih pendek kita perkecil sambil menekan shift tentu ya oke selanjutnya kita buang dulu disini caranya kita bisa dengan isolasi dulu supaya tidak berubah terus tekan tanda plus ya teman-teman disini oke seperti itu dan pada bagian ini tekan tanda minus dan di klik oke itu jadi keluar ya oke itu untuk bentuknya nanti teman-teman bisa di custom lagi untuk gradient nya kalau bila mana mau ingin lebih panjang lagi ya untuk bagian garisnya atau bagian yang menonjolnya seperti itu disini kan tiap garis yang timbulnya itu disesuaikan juga dengan gradasinya teman-teman dan untuk opposite nya juga sama jangan sampai terlalu timbul oke seperti itu kita buat deskripsi ya menggunakan text tool disini teman-teman tinggal di klik saja terus ditulis ya untuk tulisan sertifikatnya mohon izin admin tidak menjelaskan secara terperinci ya untuk text tool nya karena lumayan video ini juga sudah lumayan lama jadi admin coba di kopas saja teman-teman disini hanya menjelaskan karena kurang lebih pembuatannya itu sama ya disini teman-teman di dalam penulisannya ya sama tinggal menggunakan text tool saja cuma saya disini menggunakan font nya beri serif ya notif teman-teman untuk pembuatan tulisan yang menggunakan gradient itu di illustrator yang saya lakukan itu tidak bisa tapi tidak tahu teman-teman barangkali ada yang bisa kalau di illustrator itu menggunakan tulisan yang dengan style gradasi harus di convert dulu ke dalam bentuk outline jadi ini saya contohkan ini saya misalkan kasih gradasi kalau di settingannya di sebelah kanan ini bisa dilihat teman-teman sudah dalam bentuk gradasi tetapi ini masih dalam warna hitam jadi kita harus ubah dulu ke dalam bentuk grid outline otomatis ini menjadi gradasi kita cek ya di klik saja bisa dilihat ini sudah berubah menjadi gradient jadi untuk membuatkan gradient di dalam tulisan itu harus berubah dulu menjadi outline atau menjadi shape jangan masih bentuk dalam text seperti itu yang bawah ini saya menggunakan grid pb dari google phone ini juga sama dari google phone oke yang lainnya bisa menggunakan kalibri atau bisa menggunakan areal ya disini kalibri yang di atas menggunakan areal itu dan untuk pembuatan text selanjutnya juga teman-teman mohon izin untuk pembuatan mendali disini kita juga tidak mendeskripsikannya ya tidak menjelaskannya karena berhalangan waktu juga disini untuk pembuatan apa garis untuk atau warna emas kita sudah contohkan teman-teman tinggal disesuaikan untuk paletnya ini juga sama kurang lebih semuanya sama hanya perbedaan bentuknya saja nanti juga untuk file yang ini kita juga akan bagikan jadi teman-teman jangan tidak perlu khawatir untuk gambar mendali dan untuk textnya juga oke sepertinya mohon maaf sekali teman-teman itu dulu untuk tutorial kali ini karena berhalangan waktu supaya tidak terlalu lama dan teman-teman juga bisa mendapatkan filenya untuk membantu dalam pembuatan tutorial atau maksud saya untuk menggunakan filenya oke terima kasih mohon maaf dengan segala kekurangannya bila ada gambar dan langkah yang tertinggal atau yang tidak sesuai salam belajar di saya channel